Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dolimin Sahabat channel youtube Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati diberkai, diberikan ni'mat dari Allah subhanahu wa ta'ala beserta keluarganya bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis pengasuh dari majelis channel youtube Taman Surga pertama-tama mari kita selalu awali semua kegiatan termasuk dalam melihat dan mendengarkan video ini dengan mengucapkan kalimatul tahmid bersama-sama Alhamdulillahi rabbil alamin Allah subhanahu wa ta'ala berfirman la'ing syakartum la'azi dan nakum barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menambah ni'mat kepada orang yang bersyukur tersebut dan mudah-mudahan kita semua yang ada di majelis channel youtube Taman Surga ini termasuk ke dalam golongan orang-orang bersyukur yang senantiasa ditambah ni'matnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin allahumma amin allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad salawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Rasul yang sangat kita rindukan Rasul yang sangat kita nantikan syafaatnya pada hari kiamat amin allahumma amin sahabat channel youtube Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang sangat indah ini saya mau sharing mengenai sebuah judul tema yang sangat menarik pada hari ini siapa yang mau punya gudang uang yang selalu penuh selalu terisi dan tidak akan habis ketika kita ambil setiap hari maka amalkan amalan ini sekarang juga jadi ada sebuah amalan yang insyaallah kalau itu diamalkan maka kita akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka min khayitulayah tasib dan juga rezeki yang banyak berkah barokah bermanfaat di dunia dan di akhirat amin allahumma amin mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan karunia rezeki yang cukup oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik namun sebelumnya kepada sahabat channel youtube taman surga yang baru saja bertemu dengan channel ini dan selalu ingin mengikuti perkembangan video-video terbaru motivasi islami yang diproduksi oleh channel youtube taman surga silahkan tekan tombol subscribe channel youtube taman surga sekarang lalu tekan tombol lonceng yang ada di sebelah kanan dan pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering subscribe ini gratis tidak dipungut biaya 100% tidak ada kerugian bagi anda namun sebaliknya bisa menjadi ladang dan amal soleh bagi anda karena telah membantu dan mensupport channel youtube taman surga dan kepada yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe semuanya kami doakan mudah-mudahan senantiasa ditambah berkah rezekinya umurnya, kesehatannya dan juga keselamatannya amin allahumma amin sahabat channel youtube taman surga semua orang pasti punya masalah tetapi di setiap masalah mereka juga punya harapan salah satu harapan diantara mereka yang sedang memiliki masalah ekonomi sedang memiliki masalah dengan rezekinya sedang memiliki masalah dengan ekonominya maka salah satu harapan dan doanya adalah diberikan kecukupan rezeki diberikan keberkahan rezeki dan juga diberikan harta baik itu berupa kekayaan maupun uang yang banyak ini adalah pikiran praktis setiap manusia yang ketika saat itu mengalami masalah rezeki pada umumnya demikian meskipun ada beberapa yang tidak umum sahabat channel youtube taman surga apakah ada sebuah amalan yang bisa digunakan untuk mendatangkan rezeki dari Allah karena Allah ini kan ya arrozak Allah yang maha pemberi rezeki jadi semua rezeki itu adalah milik Allah rezeki yang kita miliki dari Allah dan hanya kembali oleh Allah termasuk ketika kita ingin meminta tambah rezeki maka panggillah arrozak 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 yakni yang maha pemberi rezeki nah lalu bagaimana caranya kita memanggil-manggil Allah supaya Allah berkenan memberikan rezekinya kepada kita yaitu rezeki yang halal yang berkah bukan rezeki yang bisa menjadi musibah karena ada sifat-sifat dari rezeki yang banyak yang berkah tetapi ada juga rezeki yang banyak yang bersifat musibah jadi kita diberikan rezeki oleh Allah yang banyak tetapi habis itu kita masuk penjara karena ketahuan korupsi ketahuan kolosi ketahuan nipotisme atau mungkin kita punya harta banyak tetapi malah merusak hidup kita kita punya harta banyak tetapi dengan harta itu kemudian kita rumah tangganya jadi rusak jadi kacau anak-anak kita jadi pendidikannya terbengkelai dan sebagainya nah tentunya kita tidak menginginkan harta yang banyak yang seperti ini tetapi yang kita inginkan adalah kita memiliki rezeki yang halal yang berkah yang barokah nah bagaimana caranya salah satu kunci setiap orang mu'min yang ingin mendapatkan rezeki yang halal yang berkah barokah adalah mengundang kecintaannya Allah subhanahu wa ta'ala barang siapa yang sudah dicintai oleh Allah maka orang-orang yang dicintai Allah ini akan dicukupkan semua kebutuhannya padahal biasanya orang yang sudah seperti ini sudah tidak begitu mengharapkan dunia tetapi malah sebaliknya Allah kirimkan dunia untuk tertunduk-tunduk dan patuh kepadanya di sekitar kita kita lihat banyak ada para waliullah waliullahnya Allah yang sangat khusus dalam beribadah beriman dan bertakwa kepada Allah tidak pernah bekerja hanya mula ngaji tetapi rezekinya datang sendiri nah orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang istimewa di mata Allah lalu ada yang bertanya Pak Nafis itu kan meleka waliullah kalau kita bagaimana saya ini juga tidak begitu paham mengenai agama saya juga tidak begitu mengerti bagaimana cara amalia-amalia yang bisa dicintai Allah apakah saya yang seperti ini yang masih banyak dosanya yang masih banyak berbuat dolemnya apakah punya kesempatan untuk bisa mendapatkan itu maka jawabannya adalah insya Allah ada dari mana Pak Nafis dasarnya dasarnya ada sebuah hadis yang tertulis di dalam kitab Riyadu Solihin jadi ada sebuah kitab ya yang dikarang oleh Imam An-Nawawi namanya adalah kitab Riyadu Solihin jadi ini adalah hadis disini ada kumpulan hadis lengkap tentang akhlak tentang adab tentang penyucian hati dan sebagainya nah salah satunya disini ada sebuah riwayat dari Abdurrahman dari Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu ia berkata demikian nah saya bacakan dulu ya wa'an Abi Abdirrahman ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala sa'altun nabiya sallallahu alaihi wasalam ayyul amali ahabu ilawlahi ta'ala qala as-salatu ala waktiha kultu thumma ayyuh qala birrul walidain kultu thumma ayyuh qala aljihatu fisabilillah muttafakkun alaih jadi dari Abu dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu ia berkata aku bertanya kepada nabi sallallahu alaihi wasalam amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah beliau bersabda as-salatu ala waktiha sholat pada waktunya kultu thumma ayyuh aku bertanya lagi kemudian apa kola birrul walidain beliau menjawab berbakti kepada kedua orang tua kultu thumma ayyuh kemudian aku bertanya lagi kemudian apa kola aljihatu fisabilillah jadi yang ketiga yang ketiga adalah beliau menjawab berjihad visabilillah di jalan Allah nah barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah bagaimanapun kondisi kita saat ini apakah kita saat ini sudah mengetahui ilmu agama yang cukup atau belum kita tidak mempermasalahkan hal itu tetapi barang siapa yang mau menuju cintanya Allah mau menuju ridhonya Allah maka ada tiga amalan yang paling dicintai Allah yang bisa membuat Allah mencintai kita yang bisa membuat Allah meridhoy kita yang bisa membuat Allah menjadikan kita kekasihnya kalau kita sudah menjadi kekasih Allah maka insya Allah semua kebutuhan kita apapun itu akan dipenuhi termasuk urusan uang urusan rezeki ini adalah urusannya al-rozak yang maha pemberi rezeki dan urusannya al-fatah yang maha pembuka pintu rahmat siapa lagi kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala jadi mulai sekarang yang pertama kalau kita menginginkan rezeki selalu cukup hidup selalu tenang masalah selalu hilang kehidupan selalu nyaman ketika diuji menjadi sabar ikhlas tawakal maka caranya yang pertama adalah sholat pada waktunya artinya sholatnya yang tepat waktu sholatnya kalau bisa di awal waktu begitu muadzin mengumandangkan adhan Allah akbar langsung siap-siap kita menuju panggilan Allah kita siap-siap untuk melaksanakan sholat jangan sholat asar pada waktu hampir menuju maghrib jangan melakukan sholat maghrib hampir habis menuju waktu isa dan jangan mengakhirkan sholat subuh ketika motorbitnya fajar tetapi adalah as-sholat ala waktiha nah as-sholat ala waktiha artinya apa? sholat tepat pada waktunya perbaiki ya bagi sahabat channel youtube selamat surga ini saya sedang mengingatkan kepada diri saya sendiri untuk senantiasa sholat tepat pada waktunya kemudian amalan yang kedua yang sangat dicintai Allah yang bisa mengundang cintanya Allah yang bisa mengundang ricin rezekinya Allah yang bisa mengundang rahmatnya Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua ini sudah tidak diragukan lagi orang-orang yang mau berbakti pada orang tua pasti hidupnya sukses tidak ada cerita orang yang tidak sukses begitu berbakti kepada orang tua dan di dalam kisah-kisah kehidupan kita juga tidak ada orang yang bisa sukses tanpa ridhonya dari orang tua oleh karena itu yang kedua adalah kita harus senantiasa berbakti pada orang tua jangan sampai setiap hari kalau orang tua kita masih hidup malah setiap hari kita padu padu itu apa ya sahurmano sahurmano itu ibunya bilang ini bapaknya bilang ini kita malah menjawab ini tetapi sebaiknya kita berbakti kepada orang tua kemudian kalau orang tua kita sudah meninggal maka kita harus rajin untuk mendoakannya menyambung silaturahmi yang dulu dijalin oleh orang tua kita bersedekah niatkan untuk orang tua dan sebagainya dan yang ketiga adalah berjihad visabilillah berjihad di jalan Allah kita berjihad kita bila agama kita kita perjuangkan agama kita kita bantu majlis-majlis taklim dan sebagainya jihadnya sekarang ini adalah salah satunya kalau kita ingin berjihad dalam sekarang kalau anak-anak usia remaja maka caranya gimana menuntut ilmu itu visabilillah bagi mereka kemudian kita tidak perlu kalau sekarang kalau memang kondisinya tidak perang maka tidak perlu berperang tetapi bagaimana caranya mari kita makmurkan masjid mari kita bantu pembangunan masjid mari kita santuni anak-anak yatim mari kita majukan agama kita mari kita berdakwah kepada saudara-saudara kita itu namanya adalah jihad visabi lillah lakukan semampu yang bisa kita lakukan nah saya baca channel youtube taman surga ini tadi ada tiga amalan yang bisa mengundang cintanya Allah dan kalau cintanya Allah sudah datang kepada kita maka rezeki kita akan menjadi urusannya Allah subhanahu wa ta'ala tidak usah pusing-pusing masalah rezeki tidak usah pusing masalah uang karena semuanya sudah diurus oleh siapa gudang uang milik Allah subhanahu wa ta'ala mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan saya dalam mengantarkan video ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan yakinilah jika ada petunjuk yang datang maka itu hidayah datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih sudah menonton video ini tolong bantu like, komen, dan share video ini kepada sanak keluarga yang membutuhkan informasi ini dan mudah-mudahan bisa menjadi amal, sulit, dan jariah bagi Anda Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh